Sondara, hari ini 28 Oktober 2022 persidangan atas kasus perintahan penyidikan dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agendanya adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa AKBP Arief Rahman Ariefin. Lewat kuasa hukumnya, AKBP Arief meminta majelis hakim untuk menolak surat dakwaan jaksa. Pengacara Arief, Junaidi Sa'ibih, mengatakan tindakan kliennya selaku anggota Polri sesuai dengan perintah atasannya yakni terdakwa Ferdi Sambo. Kuasa hukum juga menilai terdakwa seharusnya diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dipandang melakukan upaya menghambak penyidikan pembunuhan Yosua. Sebelumnya, AKBP Arief Rahman telah menjalani sidang dakwaan pada pekan lalu. Dalam dakwaan, mantan Wakaden B, Biro Paminal Divisi Pro Pampolri, AKBP Arief Rahman Ariefin berperan merusak alat bukti berupa laptop yang berisi data rekaman CCTV. Terdakwa Arief Rahman Ariefin adalah orang yang melihat Brigadir Yosua masih hidup setelah Ferdi Sambo tiba di rumah dinas Jalan Duren 3 pada 8 Juli lalu. Lebih lengkap terkait dengan pelaksanaan sidang hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Tifal Sulesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, selamat siang. Apa yang jadi poin keberatan terdakwa Arief Rahman Ariefin? Selain karena alasan seharusnya masalah penindakan atau juga perintangan penyidikan ini dilakukan dalam proses PTUN terlebih dahulu, ada beberapa poin lain yang juga disampaikan oleh Arief Rahman Ariefin lewat kuasa hukumnya dalam nota keberatan hari ini di proses sidang. Poin lainnya yaitu tindakan pengadilan ataupun tindakan penyidikan yang dianggap tidak sah. Penjelasan lebih lanjutnya oleh Judadi Saibih dalam nota keberatan yang disampaikan tadi dalam proses persidangan, bahwa disebutkan proses pemeriksaan Arief Rahman Ariefin selama masih dalam penempatan khusus di Bakobrimob, ini tidak ada izin yang dipegang dari atasan yang berhak menghukum atau ankum sehingga proses penyidikan yang berlangsung di Baris Krim Mabes Polri dalam proses penyidikan beberapa waktu lalu dianggap tidak sah dan pernyataan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan juga tidak bisa dianggap sebagai dasar untuk masuk dalam berkas dakwaan. Hal lainnya yang juga menarik di sini adalah surat dakwaan menurut kuasa hukum Arief Rahman Ariefin dipandang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Tidak cermatnya karena dianggap tidak menguraikan kesamaan niat soal pasal pernyataan dalam dakwaan, ini dihubungkan lagi dengan persamaan niat antara posisi Arief Rahman Ariefin dalam kasus ini dengan Ferdi Sambo yang memerintahkan langsung Hendra Kunewan dan diturunkan kemudian tugas itu kepada salah satunya Arief Rahman Ariefin untuk menghilangkan ataupun juga berupaya menghapus rekaman CCTV yang menyorot langsung lokasi tempat kejadian perkara di Kompleks Durian 3, Jakarta Selatan. Aspek tidak jelasnya berhubungan langsung dengan pernyataan ataupun juga keterangan dalam surat dakwaan yang dipandang imajiner atau asumtif, tidak selaras dengan keterangan yang disampaikan Arief Rahman Ariefin dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan. Nah, poin terkait dengan tidak lengkap di sini ini dikaitkan lagi dengan masalah data DVR salinan yang dipegang oleh Arief Rahman Ariefin. Sementara menurut kuasa hukum seharusnya otentifikasi dari data DVR inilah yang sepatutnya dipegang sebagai dasar hukum, sebagai barang bukti dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice atau pembunuhan Joshua ini. Valen Ya, Tifal, untuk agenda sidang pembacaan otak keberatan atas terdakwa Arief Rahman Ariefin ini sudah selesai hari ini. Nah, seperti apa agenda sidang selanjutnya? Termasuk juga terkait dengan sidang pokok perkara utama, yakni pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kalau kita spesifik bicara selepas pembacaan eksepsi pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan akan memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa Arief Rahman Ariefin ini pada pekan depan, persisnya pada hari Selasa, di tanggal 1 November 2022. Nah, bagaimana kemudian untuk agenda sidang berikut, ya baik itu terkait dengan kasus obstruction of justice, maupun juga pembunuhan berencana terhadap Nopri Anca Yosua Huta Barat. Kalau bisa saya rincikan, untuk pekan depan di tanggal 31 Oktober 2022 pada hari Senin, kita akan menyaksikan kembali keterangan saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Richard Eliezer. Sementara di tanggal 1 November pada hari Selasa, selain kita akan mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Arief Rahman Ariefin, nantinya juga akan digelar keterangan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo, dan juga Putri Candrawati yang berhubungan langsung dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Nopri Anca Yosua Huta Barat. Di hari Rabu, di tanggal 2 November, akan ada keterangan saksi untuk terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, khusus untuk Ferdi Sambo, Putri Riki dan juga Kuat Ma'ruf. Nantinya akan dihadirkan 12 saksi yang seluruhnya merupakan anggota keluarga dari Korban Nopri Anca Yosua Huta Barat, yang sebelumnya juga sempat memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer. Agenda sidang lainnya yang juga menarik di sini adalah nanti di tanggal 3 November 2022, tepatnya pada hari Kamis, akan ada keterangan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, serta Irfan Widianto. Dan di hari yang sama juga akan disampaikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Cuk Putranto, serta Baikuni Wibowo. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Tifal Sulesa, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.